Sekolah Alam Stiginjai Polda Jambi merupakan tempat menambah wawasan maupun belajar aturan hukum juga memotivasi anak. Pada beberapa waktu lalu, sekolah alam yang digelar Polda Jambi ini hadir di pembentukan warga suku anak dalam di Kabupaten Bugol. Edukasi sedari dini bertujuan agar suku anak dalam tidak terlibat konflik serta terpeliharanya keamanan, ketertiban, serta damai berdampingan dengan masyarakat umum. Beginilah suasana pelajar di Sekolah Alam Stiginjai Polda Jambi di Dusun Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bugol. Meskipun seadanya, belasan anak usia sekolah dasar sampai mendengar pertama yang merupakan suku anak dalam terlihat serius memperhatikan para pengajar berseragam dinas polisi. Brigadir 2, Seri Sentoso mengatakan para pengajar merupakan anggota polisi Polda Jambi yang juga berasal dari suku anak dalam. Mereka mengajari wawasan pengetahuan, menjaga kalestarian lingkungan hidup maupun belajar tentang peraturan hukum. Kita memberi materi seperti materi umum untuk mengajarkan undang-undang dan kita mengajarkan juga mana yang boleh kita ambil dan mana juga yang tidak boleh kita ambil. Dan juga kami dari polisi Rimba, saya berasal dari sekolah dalam Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bugol, memberi motivasi juga kepada adik-adik kami agar supaya mereka tetap semangat sekolah dan supaya cita-cita mereka tercapai. Sifka, salah seorang murid, mengaku merasa senang. Selain di dalam kelas, murid juga diajari seni budaya di sekitar hutan. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jambi, Kombes Pol Maula, Kepala Nahamdan menyatakan di dusun tersebut, terdapat sekitar 121 jiwa suku anak dalam, 20 orang anak diantaranya belajar di sekolah formal. Kehadiran sekolah alam Sikin Jai menghindari terjadinya berbagai konflik, terpeliharanya keamanan, keterlibatan masyarakat dengan baik. Para pengajar direkrut khusus dari warga suku anak dalam di tiap daerah agar dapat mengedukasi warga mereka sendiri. Yang penting adalah kami menitipkan pesan kepada mereka, untuk mereka ada pesan-pesan edukasi tentang masalah, mana yang boleh, mana yang tidak di tengah masyarakat. Sehingga akhirnya ke depan mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, tidak ada esekaan, tidak ada konflik dengan warga pada umumnya, dengan perusahaan dan lain-lain. Jadi dari sisi harga firma sekali bisa hal ini menjadi pintu masuk untuk perbaikan masyarakat jambis jarumnya. Di tiap akhir bulan, para pelajar suku anak dalam diberi sentuhan psikologis dengan berbagai permainan edukatif guna menggali potensi bakat dan kemampuan, serta juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Halim Andrian, Jek TV, Laporkan